Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukurlah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Para pemirsa Sahabat SIG yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita berjumpa lagi dalam suasana Emosional yang Alhamdulillah plong setelah kita Sekian lama menjalani bulan suci ramadhan ini Dengan berbagai macam amaliyahnya Pada akhirnya kita juga Di penghujung bulan suci ramadhan ini Dan saya ingin mengingatkan kita Bahwa Ingat, kalau kita ingin Menyempurnakan bulan puasa ramadhan kita Maka ada cara Yang diresepkan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam sangat-sangat Indah, apa itu? Barang siapa yang berpuasa Bulan syawal 6 hari Maka itu seakan-akan dia berpuasa Selama satu tahun Penuh Masya Allah Padahal umur kita kan Kita enggak tahu masih dapat enggak Bulan ramadhan akan datang Oleh karena itu para pemirsa Mumpun masih diberikan kesehatan Mumpun diberikan umur yang panjang Seperti ini Saya menghimbau kepada kita semuanya Ayo mari kita membuat satu tradisi baru Bulan suci ramadhan ini kita sempurnakan Dengan berpuasa Enam hari Kalau perlu Hari ini libaran Besok kita mulai hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Baru kita Merdeka Itu membuka puasa Lalu kita lanjutkan lagi dengan tentu Puasa Senin Kamis Kalau mau Lalu kita lagi melakukan Apa yang disebut dengan Puasa-puasa apa itu Puasa Daud Nah Jadi saya mohon betul Apa yang kita akan lakukan Sesudah dalam barang ini Jangan lupa para pemirsa Anak-anak kita Saudara-saudara kita Teman-teman sejawat kita Ayo kita puasa bareng yuk Kalau perlu kita buka puasa bareng juga Pahalanya sangat bagus loh Barang siapa yang berpuasa seawalan enam hari Seperti berpuasa satu tahun penuh Itu jaminan Rasulullah Muhammad SAW Karena itu para pemirsa Yang dimuliakan Allah SWT Gampang kok Ya gampang Segala sesuatu yang kita lakukan secara berjamaah Itu akan lebih mudah lagi Ya Hari ini misalnya Kita libaran Ayo Libaran kedua 3, 4, 5, 6 Ya Tujuh Kita puasa Udah itu Plong tuh Atau kalau memang terpaksa Gak bisa Terutama kalau perempuan Mungkin mensuasi Ya Atau mungkin ada halangan lain Atau siapapun Kita mungkin Ada halangan Yang penting batasnya itu Pada bulan syawal Luar biasa Bapak Ibu Para pemirsa Nah Kemudian Apa arti Puasa syawal ini Hitung-hitung ya Begitu banyak dosa yang pernah kita lakukan Mungkin juga sudah sebagian besarnya dihapus oleh Ramadan Tapi kita perlu juga membuat apa yang disebut dengan spiritual saving Apa itu spiritual saving? Kalau kita puasa syawal itu kita punya jadangan amal Sehingga kalau kita nanti melakukan dosa tertentu Maka kita tidak akan langsung mendapatkan siksaan Allah Kenapa? Masih ada yang dihitung-hitung Itu juga berfungsi semacam apa ya? Semacam tolak balak Makin banyak spiritual saving kita Makin banyak tabungan amal kita Makin bisa berfungsi sebagai tolak balak Apa itu tolak balak? Mestinya kita ini akan dikenakan sanksi oleh Allah Mestinya ini akan kita dihukum oleh Allah Tapi ini tidak jadi Kenapa tidak jadi? Karena kita Oh ini banyak amalnya ini Jadi Tidak ada ruginya kalau kita melakukan amaliyah sunat Bahkan ada hadis Nabi Bapak Ibu Yang mengatakan begini Jika umatku nanti itu sudah tidak membedakan Mana yang wajib, mana yang sunat Semua dilakukan dengan baik Dan penuh keikhlasan, kegembiraan Maka orang itu nanti akan meminjam mata Allah untuk melihat Meminjam telinga Tuhan untuk mendengar Masya Allah Hati-hati terhadap orang yang ahli sunat Yang ahli terhadap melakukan sunat-sunat ini Salat-salat sunat terawatifnya tidak pernah ditinggalkan Kuasa Senin Kamis ini mungkin juga akan terus berlanjut Sudah tidak membedakan mana ibadah fardu, mana yang sunat Semuanya itu perintah Allah Dilakukan dengan penuh kecintaan Juga tidak membedakan antara yang makruh dan yang haram Semuanya ditinggalkan karena itu tidak disukai Allah Selama kita masih melakukan yang fardu Sunatnya dicuekin Selama hanya kita menolak untuk tidak melakukan yang haram Makruhnya atau syubahnya dilakukan Kita belum termasuk orang yang bisa menggunakan telinga Allah Bisa menggunakan mata Allah untuk melihat dan mendengar Dan itu para pemirsa Saya mohon untuk kita semuanya Mari kita meningkatkan kualitas dan kuantitas Kedekatan diri kita kepada Allah SWT Kualitas dan kuantitas Jangan sampai kita hitung-hitungan kuantitas Tapi kualitasnya enggak Kualitasnya pun juga harus ditingkatkan Bagaimana meningkatkan kualitas puasa Yang berpuasa itu bukan hanya mulut tidak makan Tidak minum, tidak merokok Bukan hanya kita tidak berhubungan suami istri Mata pun juga kita harus puasakan Jangan pakai mengintip mata itu Jangan puka membuka Jangan pakai apa itu membuka email-email yang macam-macam Puasakanlah tangannya ikut berpuasa Untuk tidak melakukan Mengirim forward yang macam-macam juga ke temannya Kakinya jangan ketayangan kemana-mana Kalau ini mampu kita lakukan semuanya Maka insya Allah percayalah Bapak Ibu para pemirsa Kita akan menjadi kekasihnya Allah SWT Mau kan para pemirsa menjadi sahabat dan kekasihnya Allah Tentu kita mau Mari kita lakukan semua yang sunat Mari kita tinggalkan apa yang makruh Apalagi yang haram Mari kita lakukan yang sunat Apalagi yang farbi Demikian para pemirsa Semoga Allah berkati kita semuanya Selamat dan sukses semuanya Terutama keluarga besar Sahabat SIG Sampai jumpa pada kesempatan yang lain Wallahummafiq La'famintarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa pada kesempatan yang lain